Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya, senang sekali saya Nana Sansa Rila selalu menemani sahabat semuanya dalam acara Rasian Prana Oke kali ini berbeda sekali ya, cukup ramai, ramai sekali bahkan Kenapa? Karena saya berada di pelatihan Munabakti Keluarga Usahaan bersama PT Semento Nasa Dan selalu juga ditemani oleh Pak Meriza Hendry Selalu menemani Baik Iya Kenapa kita berkata-kata ya Pak, dibanding episode sebelumnya? Karena ada sesuatu yang lalu, kita ternyata selamu jauh dari Makassar Wow Dan kedua, kita tertarik dengan menikmati penasa karena punya komitmen untuk mengembangkan kirausahaan Kenapa? Khususnya Benjamin Brunner Kenapa kan? Kenapa kan? Benjamin Brunner? Siapa tak? Nah itu kan? Mulai di tanggal 7 Pak ya Jadi di tempat kita itu merancang pelatihan dan pengembangan untuk karyawan dan karyawan di PT Semento Nasa Jadi untuk karyawan yang akan pensiun, sebelum mereka memasuki masa pensiun, mereka diberikan pembekalan dulu agar siap mental sebelum memasuki masa pensiunnya nantinya Siap mental Wah luar biasa ya, berarti dari manajemennya sendiri sudah peduli betul tentunya untuk rekan-rekan yang mempersiapkan ya, masa pensiunnya Kalau kan sering kali minggu, kalau bicara, ini saya lihat sama bapak, tapi gak cuma bapak-bapaknya, tapi sama pasangannya Atau sama ikutnya itu gak sih? Oh iya Pak, untuk pembekalan Purna Baki ini, kita menghadirkan pasangan Atau kita berpasangan Pak ya, ya ibu-ibu tahu atau bisa bertukar pikiran pada saat akan membangun suatu usaha nantinya Karena usaha itu kita harus komunikasikan kesana, biar nantinya berjalan lancar Jadi tidak komak dong? Iya Pak, harus komak Terima kasih ya, jadi ketika suami ingin berencana untuk menemukan usaha ya Nah betul, lalu ketika sama istrinya tidak menunggu, wah itu luar biasa ya Masakannya, waktu cuaca, makanya sengaja didatangkan jauh-jauh juga nih ke Bandung Betul, jadi mereka pasangan ya, Buya Iya Pak Itu pula ya, sama sahabat ini yang inik ya, ketika di dalam mindset seseorang Jadi dari situ kadang-kadang ada suaminya saja Tapi kadang-kadang biasa menemukan bahwa sebuah-sebuah persen Banyak itu keberhasilan seseorang yang tidak terlambat di dalam kesesir Tergantung dari pesan itu Lalu apa sih yang diajari di sini? Oh banyak Pak ya, punya diajari ya Mulai dari cara menentukan bisnis apa yang nantinya yang akan dilaksanakan Atau yang pernah itu menentukan miliknya Karena dari miliknya itu nantinya akan tercipta Suatu bisnis nanti yang akan dilaksanakan nantinya Ini sudah didesain sama manajemen? Atau, Pak, hanya sebatas, oh ini di dalam kasut saja? Oh ini sebetulnya kita sudah mendesain Pak ya Karena medicine mengharapkan nantinya karyawan-karyawan di dalam Atau setelah memasuki masa pensiun Nantinya masih tetap berkarir dan tidak tinggal diam di rumah saja, Pak Oh gitu? Iya Teman, nah ini kan anak kamu lagi nih Nah, boleh di samping bujangnya pada Pak Edi Nah, bolehkah Pak Edi? Pak Edi sebagai apa nih? Ah, Pak Edi sebagai apa, Pak Edi? Iya nih, sini ngobrol-ngobrol Sebagai apa, Pak Edi? Dia perkenalan juga, dia tahu ya di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Hanya waktu saya dipanyai sama Tuzangsa Mau ikut dengan Bakti Saya segera ikut Karena saya ingin sekali bagaimana saatnya berdismis yang bagus Itu lama masa kecil? Selama masa kecil Apa yang dirasakan oleh Pak Edi setelah mengikuti pelatihan ini? Wah Sampai gak bisa dipengarakan Waduh Waduh Kalau itu udah betul Banyak sekali yang saya terima Ternyata, kalau kita mau membuat bisnis itu Tidak mudah Ya, karena mungkin di awal bulan itu Berikutnya akan jatuh bangun ya Kita akan merasakan Saya sudah ya Sudah merasakan sedikitlah Kita membuat bisnis kita kecilan Mungkin berasa bagus Maksudnya enggak Gitu loh Jadi Bakti yang sampaikan seluruh empat hari ini Relevan dengan kebutuhan Bapaknya Sebenarnya Empat hari? Wow, empat hari ya Dari hari Senin Relevan ya Bapaknya Relevan Jadi Bapak gak jasel DT Buzam Dau untuk bapak ini? Alhamdulillah gak bisa Gak jasel jauh-jauh ya Dari Makasar kebantu Terima kasih Sama DT Buzam Dau DT Buzam Dau Dan sama penyelenggara Bisa sangat bermanfaat bagi kamu semua Bapak ini sebenarnya Ya Bapaknya suka nih Bawajibung ya DT Buzam Dau DT Buzam Dau DT Buzam Dau Nah Bapak sih apa? Boleh memperkenalkan diri? Baik Saya mungkin Sapa di luar Baik Bandung Aku Mahada Oh Ambil demi apa? Jadi Saya Dalam rangka ini Memang salah satu kerusaha Salah satu fisik kami adalah Untuk menjadi Perusahaan teknologi Tentu salah satu strategi yang kami tempuh untuk mencapai itu tentunya STM selaku, sumber daya yang sangat utama di pusat kami, tentu melakukan satu strategi. Jadi di STM itu kami melakukan strategi yaitu ada beberapa tahapan, pertama itu recruitment, kemudian setelah kita merekrut, tentu kita menempatkan placement, kemudian kita melakukan recruitment, dan setelah itu retirement. Jadi karyawan datang ke sini itu dalam rangka melaksanakan mudukan program retirement, supaya para pensiunan tidak nanti ini tetap dalam keadaan sejatera. Dan juga di masa sakit mereka itu tidak khawatir tentang masa depannya. Jadi saya kira ini suatu program yang sangat tersambung untuk melainkan suatu perusahaan yang mencapai cita-citanya yaitu karyawan penasa menjadi perusahaan yang terkembang. waw, luar biasa. Ini menjadi poin utama yang ditemua, bagian dari proses strategi dan proses. Dalam hal ini, Meneb harus berterima kasih kepada ekspert, terus juga kepada Bapak. Terima kasih. Jadi di balik semua ini ada ya. Wow, Pak ternyata serius sekali ya udah ngobrol-ngobrol bareng sama dari PT Semeton Asa ini. Mungkin kan masih akan ngobrol-ngobrol anggil lagi ya. Ada yang lain lagi? Hmm, jadi kita perlu aja deh. Dua setiap tahun nih, sampai semuanya juga mengenai materi-materi Rensilpreneur siapa takut ini. Oke, sampai semuanya. Jangan kemana-mana, tunggu pariwara berikut ini tetap di Rensilpreneur. Sampai jumpa!